hai oke Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semuanya teman-teman saat ini saya berada di perbatasan antara kabupaten Semarang dengan kota Semarang dan di depan sini kearah kamera ini adalah jalan menuju ke tukang ya Halo jalan salah tiga tukang atau nama barunya adalah jalan Haji Damproji ya seperti itu eh di kesempatan pagi hari ini hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2022 saya akan coba mereview suasana perjalanan ya dari sini perbatasan Salatiga dan kabupaten Semarang eh di depan sini adalah kawasan perengsari ya Oke tak mulai saja videonya dengan bismillahirrahmanirrahim baik di depan sini adalah kita masukin jalan perengsari ini adalah kapungnya Mbak Intan ya yang kemarin sempat berkunjung ke rumah saya dan akan saya coba melewatkan di depan rumah beliau ya kalau enggak salah ya tapi ya karena jalan ini mungkin di jalan yang dulu ya jalan terdahulu dan menurut eh yang beliau ceritakan kemarin eh rumahnya itu ada di perempatan dan sanden itu turun rumah nomor dua katanya ya dan saat ini beliau masih berjalanan ke Jerman ya bersama suaminya Oke seperti ini mungkin ya suasananya di kawasan perengsari kota Salatiga untuk eh sekalian saya mereview ya suasana Hai kota Salatiga rumah nomor dua berarti masih atas sana ya 122 berarti ini ya mungkin Hai rumahnya ini mungkin Iya kita akan terus menuju ke pusat kota Salatiga ya kita akan mereview suasana di pagi hari ini hari hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2022 dan saat ini pukul 9 lebih 22 menit Hai dan saat ini kita berada di jalan canden Hai kota Salatiga Oke cuaca di pagi hari ini sangat cerah sekali ya dan itu yang membuat saya tertarik untuk membuat video vlog di pagi hari ini Hai sekalian jalan ya hari ini saya berencana untuk pergi ke kota Magelang ya untuk acara liputan Hai bulah eh yang hari ini ada pertandingan antara persis Solo melawan diwa United Oke masih berada di jalan canden Hai kota Salatiga dan di depan sini kita akan belok ke kiri Hai ke jalan Benoyo Oke kita sudah berada di jalan Benoyo kota Salatiga Wow Hai pemandangannya di pagi hari ini Hai sungguh Wow sekali ya karena cuacanya sangat-sangat cerah sekali Hai dan di belakang gunung merbabu juga nampak gunung merapi Hai Wow sungguh sudah sekali ya mandangan di pagi hari ini dan di kanan kiri jalan Hai sudah mulai nampak Hai sudah mulai nampak bendera dan umbul-umbul ya dalam rangka menyambut Hai hari kemerdekaan Republik Indonesia Hai wow udah sekali ya teman hai 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 Oke kita akan coba mau review sana di jalan taman pahlawan kita akan coba melewati depan pasar belauran 1 juga pasar belauran 2 karena ini tanggal tua mungkin pasarnya agak sepi tapi kurang tahu kita lihat saja nanti oh iya di depan sini masih ini ya ada proyek pengerjaan jalan di jalan Bu Suling jadi mobil dialihkan ke sini ya ke jalan Benoyo di sebelah kanan saya ini kita coba berhenti sebentar masih proses pengerjaan ya pengecoran jalan ya di jalan Bu Suling oke kita akan menuju ke jalan taman pahlawan ya bismillahirrahmanirrahim kita akan belok ke kanan oh cukup rame ya jalannya karena terganggu itu ya oleh pengerjaan jalan di sebelah kanan saya pasar belauran 1 lumayan rame ya pak kiranya jadi penghujungnya juga banyak tentunya ya dan di sebelah kiri pasar belauran 2 lumayan agak sepi ya wow di depan situ macet teman-teman keramean atau kepadatan terjadi di samping pasar raya 1 oh ini mobil berhenti ya berhentinya disini ya ternyata terjebak macet ini oke 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 selamat menikmati di sini memang langganan macet ya karena badan jalannya digunakan untuk ini parkir jadi agak terganggu lalu lintasnya sudah rame untuk parkir ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih spray jual spray oke alhamdulillah sudah lancar di sini ya di situ tadi ya macetannya oke kita di depan sini akan belok ke kanan ya teman-teman menyusuri jalan tembus Taman Sari shopping center ini masih jam 9 lebih 30 menit sekarang ya gak tahu nih sudah pada buka belum ya sebagian sudah ada yang buka ya ada banyak yang buka toko ikan hias di sini ya kompleknya toko ikan hias sebelah kanan Soto Goto ya sudah buka pasar loa baru mau buka ya teman-teman cukup semperawut ya kalau lintasnya di pagi hari ini oke kita akan coba melewatkan sana ya di jalan pemuda bismillahirrahmanirrahim nah di depan situ tadi ya ada perbaikan jalan di sini jalan busuling tadi tembusnya sana di kita muter-muter ya hari ini wow disini nampak antrian kendaraan yang menunggu buka tutup ya ini sebenarnya muter aja lewat sana sebenarnya gak macet malin ya oh ada drug band ya disana sampai oke seperti biasa juga ya kita akan belok ke kiri di jalan jenderal sudirman karena view-nya sangat bagus disini ya wow sangat bagus sekali view-nya sangat cerah dan sangat jelas sekali pemandangan gunung merbabu juga gunung merapi ya di belakang sana merapi ya di belakang sana ini 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 ya ya itu mentah ketika hai 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 Pasaraya saat D2 masih sepi di sebelah kanan istana tekstil ya yang sempet saya disuruh mampir kemarin hai 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 depan pasaraya 2 Hai sebuah parkiran penuhnya hai 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 yo oke eh saya rasa itu saja ya teman-teman video kali ini saya akan coba kiri di sini ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh